Oh makin gede tuh lalu Hai putin hai pak sayok Halo Dadi Halo Halo Dadi Terlihatan gemuk Tuh Dia gemuk Dia gemuk Terlihat orang gemuk tuh 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 Ayarnya Butin Butin lu Ayar lu mana Lu wakin gendut juga Gue Waktu udah sempet Kurusan Lama-lama Ini Ini Hari Panas banget ya Ada Gue jangan-jangan gak pake dasternya kayaknya Oke Maksudnya Welcome ya teman-teman Di Daily Sharing Online Kita hari ini online di Facebook 300 orang ya Udah Udah banyak ini ya teman-teman Jadi hari ini kita Berbicara tentang Frekuensi Oke Apa itu frekuensi? Kita mulai aja ya Dari Supaya jangan telat Ya Selesaiannya ini materi lumayan banyak Nanti ada Nanti kita bakal coba-coba juga Bagaimana kita membuat frekuensi itu sendiri Oke Tapi sebelumnya Sebelumnya Mari Saksikan dulu Yang ingin lewat berikut ini Sebentar Nikolai Tesla Nikolai Tesla Ini yang bagi teman-teman Yang kita yang sudah biasa di Mystery School Sudah pasti gak asing ya Dengan Sosok beliau ini ya Intinya satu If you wish to understand the universe Think of energy Frekuensi and vibration Ini sudah gak salah lagi ya Karena Ya bagi teman-teman yang Senang dengan dunia Science Fisika Biologi Kimia Kosmologi Dan sebagainya Sudah Anda sudah pasti Lumayan familiar ya Dengan teori-teori Seperti Big Bang Dengan string teori Dengan dark matter Dan macam-macam ya Nah Ini Teori-teori fisika Scientist Scientific Dan sepertinya itu Itu sudah Itu semakin lama Hanya membuktikan bahwa Omongan-omongan seperti ini ya Quote-quote seperti yang Nikola Tesla ini Itu makin lama makin benar Dan memang Nikola Tesla ini sendiri pun Adalah seorang Scientist 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 Asli ya Karena dia juga penemu ya Dan dia Bahkan disejajarkan Bahkan lebih Bisa Bagi sementara orang Ini lebih hebat dari Siapa Yang pencipta lampu Edison Edison Thomas Alva Edison Nah Jadi Ini yang Luar biasa ya Jadi ini kita bukan Kita gak bahas dari segi spiritual Jadi Teman-teman Yang kita Pemahaman spiritual pun Yang kita terbiasa dengan Pemahaman spiritual juga Kita juga harus biasa dengan Pemahaman yang Bukan spiritual Nah Kita juga harus biasa dengan Dunia Sains ya Sehingga Kita makin memahami Bahwa apa yang kita yakini Itu sebenarnya Ada dasarnya Dan Membedakan Mana yang Masuk akal dan gak Itu Seperti apa Oke Sebelum Kita mulai Bermain-main Kita lihat dulu ya Sebenarnya Jadi Di dunia ini Kalau Anda Mungkin pernah Pernah dengar Ada Kata Ada Sempat Nonton video deh Atau Sempat Di Forward Artikel Atau apa Atau Sempat Mendengar Ada teman-teman Yang Berbincang-bincang Tentang Frekuensi Misalnya 528 Itu DNA repair Atau apa Ya Ada Ada Cakra Masing-masing Ada frekuensi juga Gitu ya Lalu Macem-macem Bahkan Level of Consciousness pun Ada Frekuensi Terakhir Mungkin teman-teman Pernah dengar Ada yang Memperdebatkan Alat musik Frekuensi Alat musik Bagi teman-teman Yang Suka bermain Alat musik Tentu Tidak asing Dengan Namanya Kita Nyetem 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 Taitu Gitar Piano Atau apapun Disetem Dengan Ya Sesuatu Misalnya Biasanya Itu Biasanya Standarnya Di dunia Dunia musik Itu kan Kunci A Nada A Nada A Yaitu Dipadankan Dengan Sebuah Garputala Biasanya Masih ingat gak Misalnya Kalau nyetem Gitar Atau Atau Piano Begitu Kita Nekenting Kita Bunyiin Garputala Atau Kita Mendekatkan Ini Senarnya Itu Senarnya Yang Didiamkan Itu Tapi Sudah Disetem Kita Bunyiin Garputala Kita Deketin Senarnya Harus Ikut Bergetar Itu Artinya Nadanya Udah Cocok Baru Kita Petik Atau Kita Bunyiin Pianonya Ting Baru Itu Keluar Nada A Itu Sama Sekarang Netem Ini Garputala Ini Ada Standar Ternyata Mungkin Kalau teman-teman Pernah Baca Atau Pernah Lihat Youtubenya Banyak Banget Tinggal Dicari Itu Ada Perdebatan Perdebatan Tentang Frekuensi Nada A Yang 440 Dengan 432 Pernah Dengar Jadi 440 Itu Katanya Itu Sebuah Konspirasi Dari Aslinya 432 Ini Saya Putar Dulu Sebuah Video Yang Mengawali Perdebatan Itu Jadi Kita Lihat Sebenarnya Ada Apa Di Balik Itu Ini Pun Kita Harus Terima Dengan Lebih Terbuka Coba Kita Lihat Dulu Eh Sebentar Aku Belum Share Suaranya Tidak Kedengeran Sebentar Kita Lihat Dulu Oke Aku Ulang What if I told you, you are secretly being hypnotized by modern music? Hypnotized to feel isolated and disconnected. Hypnotized to feel insecure, unworthy, powerless, and misunderstood. It is a subtle yet devious form of hypnosis. It feeds on insecurity, fear, and laziness. And it relies on the ignorance of pop culture and the power of a catchy tune, once known to spiritual gurus as the power of a mantra. In 1932, an influential Nazi named Joseph Goebbels was instrumental in changing the standard tuning of all instruments from 432 hertz to a brand new tuning standard of 440 hertz. Without any reasonable explanation, all instruments and all music publishing from then on would be in a tuning standard of 440 hertz. In 1940, the United States adopted this new tuning standard, and since 1953, this tuning has been the only accepted tuning in music, and is still used in the global music industry exclusively today. Science has since realized the vibratory and oscillatory nature of the universe. They have discovered, just as mystics have described for centuries, a universal vibrational energy that all things in nature are in equilibrium with. These discoveries indicate the tuning standard of 440 hertz to be out of sync with this harmonious flow, generating an unhealthy effect on brainwave patterns, even leading to antisocial behavior and the consciousness of human beings. Through dissonance, disharmony, and mathematical disunity, the destructive effects of 440 hertz on the human mind causes a disruption of synergy and inner peace with the natural flow of energy within the universe itself. In fact, this disruption is not just out of tune with nature, but it is mathematically perfectly dissonant, meaning it is exactly opposite. To put the magnitude of this fundamental change in music into perspective, music tuned to 432 hertz has a natural healing effect on the body and mind that can be measured in a laboratory. This effect can make the listener extremely lucid, accompanied with a soothing feeling of being held in love. Contrarily, 440 hertz entrains the human brainwaves in an opposite pattern, essentially making the listener a sponge for negative energy. At Monatomic Music, we are changing that. With the help of like-minded musicians and superstars from around the world, we are collectively working to... Oke, itu teman-teman. Latar belakang kira-kira mengapa perdebatan 440 versus 432. Jadi, macam-macam, salah satunya tentu saja dikatakan bahwa 432 itu kalau secara matematik itu lebih dalam tanda petik lebih sempurna. Karena ada perkaliannya dengan 369 dan the golden ratio sebenarnya. Tapi, kalau teman-teman lihat juga di YouTube banyak cerita-ceritanya. Banyak juga musisi-musisi tidak setuju juga bahwa 432 itu lebih bagus. Karena ternyata chord-chordnya untuk harmoniknya dan segala macam itu ternyata lebih kedengarannya lebih tidak matching. Jadi, saya tidak tahu. Itu mungkin gara-gara kebiasaan atau apa juga macam-macam. Tetapi, mungkin satu hal sebenarnya kita perlu garis bawahi bahwa di dalam musik itu, musik itu kan sebenarnya suara kan? Suara. Suara itu kan tidak terdiri dari satu atau dua frekuensi saja. Nah, gitu loh. Nah, kalau misalnya, misalnya kita coba ya. Kita mau coba-coba nih misalnya ya. Oke, kita coba kita dengan satu. Nah, saya punya software ya Audacity ini. Nah, misalnya kita mau mendengarkan sebuah frekuensi. I don't know. Mau frekuensi berapa? Misalnya 400 misalnya atau 200 dulu misalnya ya. Kita tinggal generate misalnya. Kita tinggal generate tone. Saya generate misalnya di berapa tadi? 200. 200. 200. 200 amplitude-nya. Oke, 8. Selama satu menit misalnya ya. Satu menit. Nah, atau 30 detik saja lah. Satu menit kelamaan. 30 detik. Nah, ini adalah sebuah tone. Sebuah sinyal, sebuah frekuensi yang berhasil kita generate ya. Bentar, aku mau zoom dulu. Nah, jadi sebenarnya sinyal itu seperti ini. Nah, kita waktu sekolah ya. Selalu pernah berkenalan dengan sinyal seperti ini kan. Nah, sinyal ini sebenarnya adalah naik turun seperti ini. Kalau naik turun ini kita sebutnya vibration ya. Naik dari sini ke sini. Ini namanya vibration. Nah, berapa kali naik turun ini? Berapa kali naik turun ini? Ini dalam satu detik itu yang kita sebut hertz. Dalam satuan hertz. Jadi, kalau 100 hertz itu artinya dia 100 kali naik turun. 100 kali naik turun. Ini satu hertz. Ini satu. Satu siklus ya. Jadi, ada... Eh, sorry. Ini sampai sini dong artinya. Satu siklus. Ini satu siklus ya. Jadi, ini satu siklus. Nah. Jadi, kalau dibilang 100 hertz artinya dalam satu detik ada 100 seperti ini. Nah, ini yang kita dengar. Ini tadi aku pakai 200 kan. Nah, coba kita dengar. Ini suara... Ini suara 200 hertz. Kedengeran nggak? Ini suara 200 hertz. Kita berhenti. Nah, ini suara 200 hertz. Coba kita tambahin ya. Misalnya ya. Kita add. Saya add. Misalnya ini saya mau suaranya tadi 200. Sekarang kita ambil yang 400. Misalnya. 400 hertz ya. Nah, ini ke sana. Maka saya akan... Nah, kelihatan nggak bedanya? Bentar. Lebih rapat. Ya. Nah, ini kelihatan banget nih ya. Kalau sudah di program seperti ini kan kelihatan banget enak. Nah. Nah. Yang atas tadi. Yang atas tadi. Ini adalah yang tadi 200. Yang ini 400. Bener? Nah. Nah. Kalau kita dengerin. Nah. Oke. Nah. Kalau yang ini tadi. Apa yang terdengar? Ya itu. Kalau 200 hertz. Pasti suaranya lebih. Slow gitu ya. Lebih. 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 Apa ya. Lebih. 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 Lebih bawah gitu ya. Nah. Kalau makin tinggi. Artinya makin. Makin nyaring. Ya kan? Kalau ini. Oke. Pada saat ini dua-dua kita aktifin. Ini akan menjadi timbul suara ketiga sebenarnya. Ya kan? Kalau ya. Ini suara pertama. Ini suara kedua. Ini dua-duanya digabung. Ya. Ini dua-duanya digabung. Nah. Seperti ini sebenarnya. As simple as this gitu loh. Nah. Ini yang kita sebut frekuensi sebenarnya. Nah. Jadi sebenarnya. Kalau. Balik lagi ke. Ke. Yang tadi perdebatan 440 dengan 432. Nah. Sebenarnya. Apa sih yang diperdebatkan. Nah. Karena 432 atau 440 itu kan hanya satu dari sebuah. Sebuah frekuensi kan sebenarnya. Yaitu nada A nya sebenarnya. Dan. Alat musik pun waktu kita misalnya. Senar kita petik. Atau note. Note di piano kita petik. Ting. Itu A gitu. Itu kan sebenarnya suaranya bukan suara. Bukan hasilnya sinus. Gelombang sinus yang mulus seperti ini kan. Ting nya itu. Ting nya memang nada A. Tetapi ting nya itu juga terdiri dari campuran frekuensi yang beragam kan gitu loh. Yang. Mungkin. Lebih. 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 Majernya ya. Spektrum ya. Kita ngomong spektrum artinya ya. Spektrum suaranya. Spektrum nada. Spektrum frekuensinya. Adalah. Ke. Angka tertentu. Nah. Tapi. Pertama. Kedua. Seberapa banyak juga. Seberapa banyak juga. Nada. A itu di dalam sebuah musik. Benar gak? Ada. Ada musik yang gak pakai nada A misalnya. Misal. Misal. Bisa dong gitu kan. Hah? A minor. Tetap A ya. Tetap A. A itu separohnya kan artinya kan. Iya. Atau. Kita plusin di atasnya. Satu oktav lebih tinggi gitu kan. Itu Pandoyo jago main mutik udah ngerti. Enggak. Nah. Tapi. Ada aja yang misalnya gak pakai A misal gitu ya. Atau sengaja diciptakan gitu kan. Yang gak pakai gitu kan. Musik gak pakai nada itu. Nah. Artinya. Apakah nada 432 itu gak keluar sama sekali gitu kan. Ya. Ya mungkin aja. Memang nada A nya gak keluar kan artinya kan. Gelombang atau sinyal 432 nya gak keluar di musik-musik seperti itu gitu loh. Nah. Jadi sebenernya apa sih gitu loh. Nah. Sebenernya 432 dan 440 itu lebih ke ini ya. Lebih ke harmoniknya kali ya. Atau apanya ya. Nanti. Jadi. Lebih ke. Kalau. Kalau A nya 432. Artinya ada C. Ada D. Ada E nya. Segala macam yang harus dihitung ulang kan. Gitu kan. Nah. Itu kan ada seperberapanya. Ada seperberapanya ya. Nah. Biasanya itu 3 per 2 ya. Kalau gak salah ya. Atau 2 per 3. Atau 3 per 2. Ada hitungan kayak gitu ya. Kalau gak salah. Nah. Itu kan ada. Ada cara untuk menala. Menala ya. Menyetem. Gitu-gitu kan kan. Ada rumusannya. Jadi. Itu kalau. A nya 432. Jadi yang lain-lainnya berapa. Yang atasnya berapa. Yang bawahnya berapa. Gitu kan. Itu juga. Cara-caranya itu ternyata. Tidak seragam. Karena apa. Kita ini kan hidup di dalam. Dunia alat musik modern kan. Sebenernya ya. Dunia alat musik modern ini. Memang sudah. Sudah. Sudah cukup rumit. Dan. Sudah fix. Gitu loh. Jadi angka-angkanya itu. Sudah fix. Dan kita. Pada saat kita mendengar sesuatu yang. Lain. Ya. Jadinya tiba-tiba lain. Gitu kan. Sama aja. Seperti misalnya kita. Suka lagu. Suka lagu siapa nih misalnya. Yang. Sekarang lagi terkenal siapa misalnya. Penyanyi terkenal sekarang lah. Siapa misalnya. Siapa sekarang ya. Halo. Banyak. Kok aku malah gak. Gak tau ya. Sebut. Siapalah. Salah satu. Misalnya. Ya. Tapi. Semua musiknya diganti. Alat musiknya diganti. Dengan. Gamelan. Misalnya. Dengan gamelan. Dengan. Ya macem-macem. Yang perkusi. Segala macem. Gitu-gitu ya. Nah. Itu pasti nadanya jadi. Dalam tanda petik. Agak berubah kan. Gitu loh. Arrangementnya. Harmoniknya. Segala macem. Pasti agak berubah semua kan. Gitu loh. Gak mungkin. Niru bener-bener sama. Gitu loh. Gitu loh. Karena. Ya. Kalau itu pun. Di alat-alat musik lama. Itu yang kita sebutnya pentatonik ya. Gitu kan. Jadi. Gak. Gak. Gak matching. Satu. Gak matching. Apple to Apple. Dengan alat musik modern kan. Sebenernya kan. Gitu loh. Tangga nadanya ya. Kalau gak salah ya. Kayak gitu ya. Aku bukan. Aku juga bukan. Pemusik. Aku gak jago main musik ya. Cuman. Cuman tahu teori dasar-dasarnya aja ya. Jadi. Alat-alat musik yang. Zaman-zaman dahulu. Pasti yang tradisional ya. Ya. Pasti beda ya. Pasti beda. Jadi. Itu juga yang membuat. Feelnya jadi beda. Nah. Diakini bahwa. Alat-alat musik tradisional. Itu memang lebih sesuai dengan. Tangga nada. A432 ini. Sebenernya. 432 hertz ini. Sebenernya. Jadi. Alat-alat musik modern. Itu juga. Tadi kan ada sejarahnya ya. Dari jaman Nazi. Jaman apa. Itu yang sebenernya diubah gitu. Dari 432 jadi 440 ya. Ada yang bilang. Dulu jaman. Jaman. Jaman Mozart. Gitu gitu. Piano masih di setemnya. Di A432. Belum tentu juga sih. Gitu loh. Karena waktu itu negara. Setiap negara ternyata. Di sejarahnya. Itu punya. Standar sendiri. Yang gak sama. Dan. Di beberapa. Di beberapa. Kejadian. Misalnya waktu itu apa. Opera. Opera Verdi ya. Kalau gak salah ya. Dia itu sengaja nurunin ya. Kalau gak salah. Dari. 439. Atau 438. Dia sengaja turunin. Sampai sekitar. Empat. Berapa gitu. Gitu loh. Bahkan di bawah 430. Kalau gak salah pernah. 428. Kalau gak salah. Supaya apa. Supaya nadanya gak terlalu tinggi. Pada saat nadanya gak terlalu tinggi. Yang. Yang nyanyiin ini. Yang solonya ini. Untuk opera ya. Segala macem. Yang nyanyinya ini gak. 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 Gak putus. Kita suaranya gitu loh. Jadi dia turunin dikit. Frekuensinya gitu loh. Pada saat diturunin sedikit. Jadi semuanya. Semua nada akan ikut turun kan gitu loh. Semua nada jadi ikut turun dong frekuensinya. Tapi melodinya secara melodi secara harmonik sama dong gitu kan. Karena itu semua. Nah. Kita mendengar musik itu. A tinggi. A rendah segala macem. Itu ternyata hanya komparasi. Hanya perbandingan di kuping kita gitu kan. Bahwa ini segini. Ini segini gitu loh. Kita. 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 Jarang. Kecuali katanya. Kecuali yang punya telinga super. Kalau punya telinga super. Itu yang katanya punya bakat. Pitch perfect. Pitch perfect itu. Adalah orang yang. Bener-bener kalau nadanya apa. Dia tau langsung. Teng gitu loh. Ini. Ini nadanya ini. Dia langsung bisa tebak. Tok 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 tok. Nah ini. Gak. Gak. Gak persis gitu loh maksudnya. Gak. Gak bener-bener pas. Ini nadanya. Pitchnya. Salah. Gitu loh. Nah itu. Bener-bener yang telinganya super. Kita gak punya telinga super. Manusia normal tuh gak mungkin punya telinga sesuper itu. Sampai ngenalin bener-bener frekuensi gitu loh. Dan bisa diukur langsung. Kuping kita. Telinga kita bisa tau itu frekuensi naik atau turunnya. Dan kita bisa tau itu salah. Falless gitu loh. Nah. Itu gak kayak gitu. Jadi kita cuman tau itu perbandingan doang. Skala. Scaling doang. Ini sama ini. Ini comparing doang gitu. Nah. Jadi pada saat diturunin semua. Nah itu tetap musik. Tetap jalan main. Main seperti biasa. Dan cuman nadanya diturunin gitu loh. Kayak kalau orang kalau ada paduan suara nyanyiinnya dimana gitu kan. Di tangga nada apa gitu kan. Kalau ketinggian dia turunin. Ya kan. Dia turunin sedikit gitu loh. Nah. Kira-kira kayak gitu sebenarnya. Oke. Itu tentang bedanya 432 dengan 440. Jadi saya juga tidak mengambil kubu bahwa 432 lebih bagus dari 440 atau sebaliknya ya. Karena ini kita ngomong musik. Kalau musik saya udah gak bisa ngomong. Tapi kalau ngomong nanti ke frekuensi ada hubungannya dengan kita. Fisik mental sama fisikal kita. Nah itu lain. Kalau itu kita bisa uji. Bener gak? Kalau itu kita bisa uji. Banyak sudah percobaan yang namanya simatic. Simatic ya. Jadi dia menguji ada sebuah frekuensi diberikan di bus ke sebuah macam-macam. Ada pasir. Kadang-kadang pasir. Ada ini. Air bahkan ya. Di air aja. Lalu di videoin gitu kan air. Se botol air atau segelas air gitu kan. Dikasih frekuensi. Nah nanti dilihat bagaimana butir-butir air itu membentuk apa gitu kan. Dikasih lampu sedikit biasanya sehingga patternnya kelihatan. Oh ternyata ada bunga. Ada apa. Ada apa. Banyak videonya di YouTube. Banyak gitu. Lalu gampang. Misalnya kalau yang punya singing bowl. Singing bowl itu kan besi ya yang logam ya. Diisiin air. Diisiin air. Lalu dibunyiin. Pada saat kita muterin itu. Muterin sticknya di singing bowl. Di tepian singing bowl itu. Air di dalamnya biasanya ngegelok. Melonjak ya. Airnya loncat-loncat gitu. Nah itu juga sebenarnya kan ada patternnya gitu loh. Nah kalau itu. Itu kita sudah bukan ngomong musik. Kita sudah ngomong benar-benar frekuensi yang urusannya dengan kesehatan tubuh misalnya ya. Atau ada efeknya lah. Dampaknya lah. Entah itu kesehatan atau malah sebaliknya. Itu urusan lain juga ya. Tapi itu. Jadi kita pecah-pecahin dulu ya. Kita pisah-pisahin dulu. Kalau soal musik mungkin saya nggak bisa ngomong banyak ya. Karena saya bukan ahli musik. Jadi kita cuma bisa mendengar. Kita cuma bisa bandingin sebenarnya mana yang lebih enak aja. Nah untuk isi waktu kita dengerin dulu coba ya. Kita coba dengerin 432 banding 440 ya. Saya sudah sempat compile sedikit. Ada yang punya perbandingan. Oke ya. Sebentar. 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 A dan B. Eh sebentar. Ini gimana sih? Ya. Oke. Stop dulu. Ini kita dengerin bareng-bareng ya. Kita dengerin bareng-bareng. Anda coba tebak mana yang 432, mana yang 440. 要 di tangan. Oke. Oke? Oke. Oke oke. Oke tebak. Oke oke. Oke. Terima kasih telah menonton 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 Tentang Terima kasih telah menonton 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 Seperti Nah seperti kalau misalnya Aku sendiri Aku kan Itu kan INTJ Oke Nah kalau Apa? E I Iya apa E? I Iya Iya gak mungkin ENTJ dong Jangan Jadi Kalau misalnya Gue dengerin 432 tuh Seperti direcat Mungkin Mbak Dhani juga setuju ya Mbak Dhani Seperti Seperti direcat Dikasih suplai energi tambahan Gue berasa sih seperti bom atom jatuh Bom atomnya tapi silent Tapi energinya nyebar Bener Dan 432 tuh kayak gitu Gue bilang tergantung motivasinya Motivasi apa Mungkin kalau buat kelas-kelas law of attraction Janganlah di Di apa Di Ditalin 440 loh 10-10 maksudnya 432 lah 440 kabur semua 440 buat orang yang loncat-loncat Di meja Benar Buat orang parti ya Benar Apalagi ya Terakhir sih Sekarang Terakhir Jadi Mungkin Mungkin bagi Bagi Buat healing Itu mungkin Cotok 432 sih Buat musik-musik healing Musik-musik Yang Terapi Musik-musik Yang itu cocok Untuk di Lu kan main biola Teo Ya Nah Eh kita kapan dengerin lu main biola Ini belum satu Belum seteng Tambah lagi PR Iya lah Banyak loh PR Jangan Tengok Gue tabur aja deh Gue rembahan aja deh Makanya Dikasih 440 terus nih Harus ntar Jangan Sekarang Kalau 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 Biola itu Di setem 432 Emang Biola lu di setem 432 Bisa Bisa di setem 432 Tapi Caranya kan jadi repot Kan Repot dong Enggak Enggak repot Aulnya dari mana 432 nya ngukurnya Ayo Senarnya 432 Tuner Tergantung Biolanya juga Karena kan Biola itu Tuner Iya Dicuner dong Dicun dong Nah Kalau biasanya kan tinggal Pake Pake garputala Atau semacamnya Kan gitu kan Nah Sekarang pake apa Iya Tapi nadanya lari Nadanya lari Teo Sangga nadanya lari Sangga nadanya lari Emang Kan Kalau biasanya Harus Biasanya lari semua Lari Lari Kalau cuman A doang kan Kalau A doang kan Yang lain harus juga Dikurkan Yang lain harus Yang lain harus Hitung ulang Biola tuh tergantung Biolanya loh Kayunya Biola kan tergantung Kayunya Biola itu sama Biola itu kayak piano Sebenarnya prinsipnya Cuman satu Coba Harus dicoba Coba Harus Gantung Apalagi Pian juga Sebenarnya kan Enggak Tapi itu bisa diukur Ada alatnya Ada alatnya Ada alatnya Ada alat ya Oke Jadi seperti Ada alatnya Akhirnya pun Kalau kayak Stammer gitu Akhirnya aja Aku pernah service Sama orang Lulusan Jerman Jadi dia itu Punya alat stem Dan memang dia Lulusannya teknik Tapi khusus Hanya stem Piano Nah Jadi semua alat-alat Yang akustik Itu memang bisa Di stem Mau gitar Mau apa Nah tapi Kalau misalnya Gak standar It means C-nya itu Akan bergeser Semua Jadi pada saat kita Misalnya kolaborasi Dengan alat lain Itu susah Itu susah Kalau Kecuali semuanya Mainnya Di nada yang sama Di stem yang sama dong Kalau enggak Bingung Biasanya kayak gini Setahu saya Dia nyari nada Maksudnya gini Setiap nada itu Kan ada frekuensinya Tuh kok Jadi Lagu yang diambil Adalah lagu-lagu Yang banyak Memakai nada-nada Yang bersinggungan Dengan sekian hertz Yang dituju Betul Karena itu bukan Overall Seluruh lagu itu Mengandung sekian hertz Yang dituju Nah betul Itu yang tadi Kita bahas di awal kan ya Yang tadi Pak Andoyo Juga kan benar Ini kan misalnya Misalnya ya Ini Ini A Udah 432 Misalnya Gue sekarang masih 440 sih Gue sekarang masih 440 A 432 Kalau misalnya Kita mau Dibuka dong videonya Gimana sih Teo Dibuka videonya Lumayan 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 Pake Pake Bentar Gue belum ganti baju Gak usah Gak usah Gak usah Kalau Clara Gak pake baju Kita tonton Kalau lumayan Gak Ya oke Misalnya Nah ini kan tinggal Tinggal digesek 2 senar bersamaan Oh ya Digesek Digesek 2 senar bersamaan Kita tinggal adjust D-nya Coba Coba Mainin Morning has broken dong Mainin Morning has broken Mainin Morning has broken Tupa banget lagunya Koko Boya kekinian Dikit loh Nah ini misalnya Misalnya nih Nunjukin Ini udah intun ya Ini udah intun Kalau Kalau A nya diganti 432 Ya kita tinggal Sama main D-nya Oh iya Iya dong Di setemper pertama Semuanya harus beres Pake hearing Kalau viola Lebih ke hearing Oh Iya artinya Artinya Telinganya harus sensitif banget dong Kalau hearing itu Semua alat musik Ada Teo Namanya hearing Hearing itu adalah Kita Ngecek Maksudnya kita feel By feel Iya Kita dulu ujian Karena kita setiap ujian Nexting cut Itu ada namanya Ujian hearing Ujian hearing itu Ada lagu Diperdengarkan Kita harus niru Chordnya Melodinya Semuanya Harus dapet Nah sama Iya itu sama Jadi seluruh alat musik sama Sama Tapi Tuning di viola Itu gak sama sama piano Oh jelas Jelas dong Itu kan alatnya gesek Piano itu Pukul Gesek Dan gak sama sama gitar Ya memang gak sama Gitar peti Kalau lu harus Compernya sama celo Ya kan Celo oke Sama Iya dong Karena Semodel Gue belajar alat tiup Itu beda lagi Alat tiup Apakah lu bisa Cunin Gak bisa lu Cunin Itu tergantung Tiupan angin Yang lu Hembuskan Nah palet Apakah Aga Itu lebih Gila lagi Gak bisa Dicuner Jadi kalau alatnya Udah sember Ya goodbye Oke oke Lebih stress Kalau di violasi Kita Kita lebih Ngeandalin Circle of fifth Contohnya gini Contohnya Misalnya Basic itu sama Bener Circle of fifth Jadi alat-alat musik gesek itu Ada namanya jazz intonation Ada perfect pitch Kalau perfect pitch Do Di piano kan do ya Do udah segitu Mau gak mau do itu segitu Tapi kalau misalnya di biola Ciklaran ini kan dengerin Dengerin ya Aduh Gue udah lama gak megang nih Ini Ini B Ini B Gue udah gak Sebenarnya Sebenarnya gini Sebenarnya gini Teo Karena kan Lu berdasarkan Cun Lu Jari lu Yang sebelah kiri Itu sama seperti Gitar Tapi gitar ada gripnya Kalau ini tidak ada grip That's why Kalau lu salah Feel lu gak dapet Lu akan fales Intinya cuma disitu Makanya dia lebih pake feel Jadi Ada namanya jazz intonation Ada yang namanya Perfect pitch Nah jazz intonation tuh Maksudnya gini Ini B Di tuning udah bener-bener B nih Nah Ini udah B Tapi kalau kita gesek sama D Gesek bersamaan sama D Maka dia akan ketinggian Oke Sekali lagi Terus Ini harus kita turunin dikit Jarinya Kelihatan gak Kelihatan Kita turunin dikit Jarinya Lalu poinnya Maka jengerin lagi Bentar Maksud Bentar Kita turunin dikit Maka dia akan lebih selaras Didengerinnya lebih enak Kalau itu sih Lebih tergantung notenya ya pak Tergantung notenya Jadi Jadi kalau misalnya kita gesek Dengan nada yang lebih rendah Maka kita harus turunin dikit Lain halnya dengan kita Itu Itu karena Kas Kas dari alat musik kali ya Teo ya Kas dari alat musik gesek Kasnya dari alat musik Kas dari alat musik gesek Yang gak dipunyai Alat musik yang Jazz intonation Setiap alat musik Ada karakteristik Berbeda Intinya Karena kalau Ya Kalau kayak Kiano Ya gak bisa Setelah sudah di setem selesai Ya tinggal di play Kan Gak mungkin Di on Pada saat On Ya pada saat Di dalam lagi main Begitu Dikutak-atik lagi kan Gak mungkin Makanya yang berasa itu Kok pada saat alat Tiup Itu lebih sadis lagi Karena gak bisa di tuner Jadi alatnya Bagus gak bagus Kualitas suara pengaruh Terus niupnya salah Keluarnya bukan G Kayak misalnya Seksopon itu harus keluar G Bayangin aja Begitu meniup Kenapa bunyinya gini ya Nah Posisi masuk mulutnya aja Kalau gak pas Gak keluar nadanya Nah itu Oke Makanya saya lebih mencintai Saya mendengar Dengerin aja ya Koya Daripada pusing Daripada sengah mati Main begitu Bener Dengerin aja Paling ada Misalnya E ya E Sama A Ini Ini pas Pas ya Pas Tapi kalau E sama G E sama G Memang gak cocok pak Mi sama sol E sama G Bukan maksudnya Maksudnya jika kita buat double stop Double stop Atau chord Ini prinsip ini yang dipakai Lain halnya kita turunin dikit Lihat jariku Agak turun dikit Biarpun turun dikit Kalau kamu bersinergi Dengan alat musik lain Tetap kita gak bisa ikutin kita Tapi harus ikutin orang lain Bersama Supaya selaras Intinya itu Kalau lo main sendiri Gak masalah Kalau lo main sendiri Gak masalah Kalau lo digabungin sama pianonya Niken gitu Udah beda ya Lari-larian ya Ya makanya bukan lari-larian Pitchnya gak sama Terus abis itu kita pasti Kita pasti sembar Terus ketemu alat-tub lagi Jadi kapan aku dengerin Kalian main berdua Aku dengerin Kalau lo bisa disel disitu kali ya Iya Kalau itu tabrakan mungkin ya Jadi kalian main Gua tabrakan gak sen Gak sen ada pitchnya Ya lo denger puping lo Sakit lah pokoknya Do-nya gak sama Re-nya gak sama lah Gimana mau main bareng coba Kan sebenarnya itu semua pecahan chord ya Maksudnya gue kan ngajar itu 15 tahun Tentang teori musik Jadi gue tau Maksudnya misalnya kita chord C C itu kan terdiri dari misalnya Basic 3 nada Do-mi-sol Nah sekarang Main di C Alat musik A Main di C Alat musik B Kalau misalnya gak sama Nada do-re-mi-fa-solnya Lah kumaha bisa selaras Ya kan Cuma itu aja Nah sekarang kan masalahnya Yang topik balik ke topiknya Koko adalah Bagaimana efek-efek nada-nada Tadi kan ya Koya Yang berapa hertz Berapa hertz itu Ya kan Supaya Nah makanya kan kita ngomong lagi Balik ke lagu Bahwa Satu lagu Kombinasi lagu Tuh gak mungkin Dia hanya Memperdengarkan Satu frekuensi nada Betul 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 Iya itu sudah dibahang di awal tadi Supaya dominannya Ada di frekuensi tersebut kan Jadi kita gak Putar tujuan yang kita mau Yang diputar pasti kan Dominannya gak mungkin Satu suara ini aja Karena nanti lagunya Jadi ngerap Cuma satu nada do-a Makanya Kalau nih Gue pasang frekuensi Tiga dua Itu kan cuman satu aja Makanya di awal tadi Pak Handoyo jadi saksinya Kita udah ngomong bahwa Ini Kalau preferensi 432 440 ini Aku sendiri kan bukan Pemain musik Dan Tapi logikanya Sama seperti Clara tadi Bener Tidak mungkin Satu sebuah musik itu A semua Gitu loh A yang 440 A atau A yang 432 Gitu Ada aja kan orang Malah yang Lagu yang A nya kurang gitu Atau malah Sengaja gak ada sama sekali Misalnya Kalau diciptakan khusus kan I don't know lah Ada lagu yang diciptakan khusus Ada lagu minor Lagu mayor Atau tangga nada aneh Yang something kayak gitu Kan bisa Nah jadi sebenarnya 432 sama 440 sendiri Ini sebenarnya Kalau dari segi ini Ya cuman preferensi aja sih Beda tipis ya Beda Ya Seperti kita Ngefil Makanya itu tergantung Ngefil kita Jadi preferensi Makanya aku tidak mungkin Mengambil kubu Bahwa ini Pro 432 Atau Pro 440 Gitu loh Karena sebenarnya Kita berbicara Sudah Feel Jadi Gue tambahin ya Sebenarnya penelitian Kayak gini Entah itu 432 440 Itu kan sebenarnya Dasarnya Ini sebenarnya Bukan dari kuping Asak kuping Bukannya Betul Itu semua terukur Terukur Bukan dari Dari simatik 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 Klet di plet Makanya Gue bikin sih Alatnya Begitu lu Dinyalain soundnya Itu bakal Kebentuk Pola-pola tertentu Kalau 440 Memang Polanya Agak Berantakan Lebih Banyak Tapi kalau 432 Itu jadi Terpola Yang frekuensi Frekuensi Ini kan yang Di tesnya Kan di Klet Mana yang cocok Sama Tubuh kita Itu yang mungkin Jadi yang pakai ini Biasa pakai simetik Biasanya Sebenarnya sih Kalau cocok-cocok Sama tubuh Pada akhirnya Kan berarti Kita feel Yang mana nih Lagu yang bikin Kita nyaman Kalau kita Tidak punya alat Sama kayak Milit Kayak Ayah juga Sebenarnya Air banyak Banyak dibuat Jadi simetiknya Kan Iya betul Kalau ayah Kayak bisa Diresonansi Nih Di belakang Nah Iya betul Kalau ayah Diresonansi Biasanya Yang pecahannya Kayak ini Lebih banakan Yang patah puluh Jadi Dia ini Kayak Kayak Kita Ini loh Masaru Emoto Yang The Living Water Itu kan Kalau kita Sama air Begitu di foto Airnya jadi Heksagonal Bagus kan Nah Ini sebenarnya Mirip-mirip Jadi air itu Ini wadah Air Tapi dikasih Lampu-lampu LED Supaya kelihatan Pot patternnya Ininya Apa Gelombangnya Nah Pada saat Dikasih frekuensi 432 hertz Itu Jadinya Seperti ini Gitu loh Gelombangnya Nah Saat dikasih 440 Kacau Gak 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 Dapat Bentuknya Gitu loh Ini bikin Klat nipratnya Gampang kok Tapi kalau kita Dengerin 432 aja Buat kuping kita Dibiarin gitu Satu nada Ya Rusak juga Kuping kita Gak enak juga Kalau 432 satu nada Ya seperti ini Mau denger 432 satu nada Seperti ini Gak enak juga Gimana kok 432 satu nada Nah gampang Bentar Kita pakai audacity Nih Oke Bentar Kita Generate track Add new mono track dulu Oke Kita generate Kita channelin 432 Oke 432 432 Eh Kecil amat Oh suara Bentar 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 Sabaran banget sih Gak tahan Gak tahan Lo sambil makan lagi Makan apa ya Lo denger aja Lo biasa Lo yang makan kacang Sekali Bukan kupuk Biasa denger lo Ngo nyamu Lo Oke Nih Ini 432 nih Yang bawah nih Ini 432 Yang atas Aku mute dulu Nih Kayak gini Nusang Aku dipakaiin Satu terus Ya Itu 432 Nomor yang ada 7 Sedang tidak Ya itu nada A 432 Ya Nah Jadi ya seperti itu Benar Jadi Sebenarnya ya Tidak ada efek Apa-apa juga Kan gitu Ada se-efek Sebenarnya Cuman kalau didengerin Begitu jadi sakit Kuping kan Iya Oke Ya Itu Kita lanjut dulu Sebentar Ini jadi seru banget Hari ini ya Materi Nah Padahal kita lagi Di Masih ini doang Seputar ini Oke Nah Jadi ini kita balik ke Nah Kalau solvegio Ini lebih ini Ini lebih Lebih ada hubungan Hubungannya seperti tadi bro Robby tadi Katakan bahwa ini ada Lebih ada hubungannya Terhadap terapi Ya Lebih terapatik Kalau 432 Sama 440 itu Itu mungkin Susah diomongin Secara terapi Karena apa Itu kan musik Melibatkan banyak banget Frekuensi bercampur aduk Sebenarnya kan Gitu loh Jadi kita gak bisa ukur Gitu loh Sebenarnya Nah Tapi kalau solvegio ini Ini juga Ini juga Ini juga Dapat dibuktikan Di percobaan-percobaan Simatic ya Simatic sama yang tadi Plate Pakai isi pasir lah Segala macem gitu kan Ya Ini ada Ada pattern yang terbentuk Dari Dari frekuensi-frekuensi ini Ada pattern yang terbentuk Cari aja di Youtube Nanti Banyak banget Video-videonya ya Jadi nanti Halo Yes Ya ini aku pengen Nambahin aja sih Tadi yang 440 sama 432 Yes Silah lah Silahkan Jadi memang Kalau di dulu tuh kan Memang secara standar Internasional Awalnya tuh 432 Hz Sebagai standar Internasional Itu pun Hanya ditentukan Nada A nya Adalah 432 Jadi kalau dalam Sebuah lagu kan Pasti ada Nada yang lain kan Nah itu Dia akan mengikuti Jadi memang Kalau dalam sebuah lagu Memang selalu Campur-campur Karena memang Setiap nada itu Bawa frekuensi yang beda Nah Seiring dengan Perkembangannya zaman Dirubahnya jadi 440 Karena adanya Sebuah pertimbangan Secara Entertainment Untuk apa ya Dia supaya bisa Dibuat dijual Dengan lebih cantik lah Istilahnya gitu Meskipun memang ada Di sisi lain Ada teori Kirasi yang dari Naji juga gitu Nah Dari sinilah dibuat Jadi supaya Lagu ini Gimana sih caranya Bisa menarik orang Bisa dijual dengan baik Karena kalau 432 Itu bisa dikatakan Membosankan Bagi sebagian orang Gitu Jadi memang Dibuat secara menarik Dikemas dengan cara Yang lebih Mungkin nadanya Lebih pas Untuk nada yang lain Dengan gampang Akhirnya dirubahlah Standarnya jadi 440 Sedangkan kalau Nada yang solvegio ini kan Memang dia Spesifik khusus Untuk tujuan tertentu Nah jadi itulah Alasan dari Kenapa si solvegio ini Diciptakan Gitu Oke Oke thank you Syari Sip Yes Jadi Ya Sekali lagi ya Solvegio seperti ini Sebenarnya bukan musik Bukan tangga Nanda musik Ini memang cuma Nada-nada yang Lebih Lebih Dipercaya Punya Dipercaya Punya efek tertentu Bagi Tubuh Simpelnya Kayak gitu ya Simpelnya Nada-nada Atau Frekuensi-frekuensi Yang dipercaya Punya efek tertentu Bagi tubuh Ya Seperti Sebentar Ini Ini banyak Banyak banget ya Nah Ini kalau mau dihubungkan Ke cakra-cakra Juga kira-kira Seperti ini Walaupun Walaupun nanti Ini ada beberapa Versi juga Sebenarnya ya Saya melihat Ada beberapa Tabel Sebenarnya yang Jadi di luar sana pun Tidak Tidak sama Tidak seragam Ya Bahwa Ini persis Seperti ini Gitu loh ya Nah Karena sebenarnya Solvedio kan mulanya Dari 174 Gitu kan Nah Jadi Dipasangkan Dimatchingkan Ke cakra-cakranya itu Itu bisa beda-beda Enggak persis Seperti ini Ini cuma salah satu Versi aja Yes Teo Sambahin lagi Jadi mungkin Mungkin Kalau soal cakra Dan Mungkin Untuk Mengakhiri Mengakhiri Tanda petik ya Perdebatan Antara 4, 3, 2, 4, 40 ini Mungkin Balik lagi Every person is unique Oke Aku baru Aku baru Dapat kata itu Karena Karena bahasa Sakra kan tadi Mungkin Mungkin Ada Ada orang yang Misalnya Kita Kita crown chakra Yang paling atas Crown chakra 963 hertz Mungkin ada orang-orang Yang pas dengan tuning Malah 8, 52 hertz Buat chakra makota Oh Oke Geser Geser artinya Mungkin bisa geser Mungkin bisa Lebih tinggi lagi Dari 963 Mungkin Mungkin 970 hertz 970 hertz Gitu Karena Every person is unique Dan Mungkin Sri Allah Nanti yang bisa Lebih Nambahin ya Dan Misalnya Crown chakra tuh Gak semua orang Bergetar di 963 hertz Itu intinya sih Mungkin Mungkin Paham Siap Siap Itu persis Kayak Rauruhu kan Intinya Yang dipakai ini Dari Clugnip plate Jadi Kalau misalnya Digesel Itu Bentuknya Udah Pasti beda Betul Itu Jadi Bukannya 432 Atau 440 440 Di Clugnip plate Udah Beda Ini Angka-angka Ini Didapatnya Itu Dari Testing Sebenernya Testing Clugnip plate Ada Ada Ukurannya Jadi 963 Ini Disetelin Di Clugnip plate Bentuknya Kayak apa Yang Pakai Pasir Itu loh Yang ada Pasir Tapi Tapi Kan Seperti Seperti Itu kan Apa Seperti Uji Klasmetik Seperti Uji Klasmetik Ya Betul Nah Sekarang Frekuensi Itu Padanannya Ke Tubuh Manusia Kemana Nah Itu Urusan lain Lagi Kan Maksudnya Urusan lain Betul Urusan lain Ini Risetnya Betul Risetnya Betul Betul Jadi Ini Ada Ada Sisi Sebelahnya Sebelah Kiri Ada Sisi Sebelah Kanan Nah Ngehubungin Kiri Sama Kanan Itu Bisa Beda-beda Gitu Aja Oke Gak ada Standar Baku Yes Betul Kira-kira Kayak gitu Kan Tapi Hadirnya Mungkin Sama aja Seperti LOC Ya LOC Setau Setau Aku Dengan Baca Buku Power Versus Force Itu Boleh Juga Nanti Dibudah Kota Koko Power Versus Force Jadi Jumat Kapan Jumat Kapan Biar Komai Nolongin Dulu Kasih Selesain dulu Kasian Komai Nanti materinya Baru Tanya jawab Sama Nyal 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 Reflex Nyaut Mulu Reflex Rebahan Dulu Rebahan Cepetan Charging Charging Rebahan Jadi Jadi Terus Jadi LOC Sebentar ya Karena gatel Pengen Nyal LOC Itu Didapat Dengan Teknik Kinesiologi Kinesiologi Jadi Kekuatan Otot Kan Kekuatan Otot Gimana Kita kan Tahu Sendiri Kalau Kalau Tubuh Kita Dikasih Kata-kata Misalnya Fear Anger Itu kan Melemahkan Otot kita Melemahkan Otot kita Melemah Ini Mantan Mantan Yang jual Produk-produk MLM Tau lah Gitu lah Misalnya Gelang ini Berhasiat Untuk Blah-blah-blah Itu kan Tesnya Pake tes Kinesiologi Kan Nah Inilah Yang dipake Ukuran Ukuran Di kinesiologi Inilah Yang dipake Untuk Mengukur Angka-angka Itu LOC Itu Bahasanya Beda Bahasanya Beda Biar Kau Mike Selesaikan Dulu Kalau itu kan David Hofkin Itu kan Dr. Hoskin Beda Lagi Beda Beda Dokter Skala Dokter Hoskin Beda Lagi Yang mau Aku Tekankan Disini Adalah Mungkin Mungkin Kalau Apple To Apple Kinesiologi Ini Mungkin Bisa Juga Dipake Di Musik Dikit Dikit Loh Bisa Juga Dokter Hoskin Itu kan Skalanya Lock Pake Kinesiologi Yang Dia Itu Pake Gerakan Tangan Bisa Kalau ini Kan Terukur Dan Skalanya Skalanya LOC Itu Bukan HERS Lock E Pangkat Lock Tapi Itu Dokter Hoskin Yang Tahu Bukan Berarti Besok Dokter Robby Mau Keluarin Yang Baru Ya Rock Dia Kan Pake R Kuadrat Pangkat 5 Gimana Itu Misalnya 700 E Pangkat Lock E Lock Itu Lock Itu Beda Lock Lock Tapi Logaritma Apa Lock 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 Tahu Udah Lupa Lajaran Kalkulus Zaman Kuliah Jadi Kita Buat Besok Kita Buat Satu Sesi Kalkulus Teo Yang Bawain Aku Aku Gak Bisa Kalkulus Malah Gue Yang Rebahan Makanya Belajar Teo Teo Ini Banyak Jadi Jumat Depan Apa Teo Mudra Mudranya Mana Mudra Iya Ngajarinnya Separoh Separoh Teo 10% Ngasih Harapan Palsu Nih Gimana Lu PHP Iya Oke Jumat Depan Oke Jumat Depan Oke Jumat Depan Jumat Jumat Depan Sudah Mudra Dulu Mudra Dulu Mudra 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 Itu Spesiality Teo Ayo Teo Yang paling Jago Disini Oke Ya Intinya Hari Sudah Sore Oke Jadi Ini Intinya Kalau Frekuensi Frekuensi Seperti ini Oke Kita Bisa Ambil Gini Gini Paling Gampang Kita Nggak Usah Bahas Asal Usulnya Aja Dulu Itu Nanti Mungkin Nanti Materinya Di Mystery School Atau Semacamnya Ini Kita Bisa Pakai Untuk Ini Kan Hari Wellness Day Ini Kita Bisa Untuk Terapi Oke Nah Frekuensi Frekuensi Ini Membantu Untuk Kita Ya Kita Anggap Apa Cleansing Purifying Activating Apapun Istilahnya Di Sebenarnya Itu Juga Cakra Itu Apa Segala Macem Mungkin Kita Nggak Usah Bahas Di Sini Karena Waktunya Udah Beda Dan Saya Bukan Yang Kompeten Untuk Membahas Benar-benar 7 7 Chakra Kalau 9 Chakra Human Design Boleh Kalau 7 Chakra Nggak Oke Nah Ini Ada Kira-kira 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 Fungsi-fungsi Utama Ini Sebenarnya Gampang Tinggal Di Banyak banget Tabel-tabel Seperti ini Jadi Ini Sudah Sudah Kayak Rahasia Umum Sebenarnya Ini Bukan Rahasia Lagi Cuma Sekarang Kita Pakainya Gimana Nah Di Youtube-youtube Kan Juga Banyak Bisa Download 528 Hertz Solvegio 528 Untuk DNA Repair Ada Lalu Untuk Relaxing Apa Banyak Donng Serta Solvegio Atau Relaxing Frekuensi Atau Apa Semacam Itu Itu Banyak Sekarang Pertama Terserah Kalau kita Merasa Itu Feel Good Kita Bisa Pakai Tetapi Kalau Anda Apalagi Misalnya Anda Terapis Sendiri Atau Apa Kita Kan Bisa Bikin Sendiri Bikin Sendirinya Gimana As Simple As As Simple As Kita Bikin Seperti Tadi Misalnya Mau Bikin Apa Misalnya Ini Kita Mau Apa Sebentar Mau Apa Ayo Repair DNA 528 528 Biasanya Terkenal Ini 528 DNA Repair Kita Bikin Kita Bikin Kita Generate Etone 528 528 Selama Saya Ambil Misalnya 5 Menit Oke 5 Menit Oke Nah Akan Terjadi Sebentar Belum Di Nah Akan Terjadi Seperti Ini Oke Nah Ini Kalau Seperti Ini Nah Nah Ini Sebenarnya Tonenya Seperti Ini Dengerin Ini 10 Menit DNA Di Repair Mau Nggak Lama-lama DNA Repair Tapi Telinganya Budak Tapi Kuping Jadi Kita Biasanya Akalin Dengan Kita Biasanya Banyak Teman-teman Apapun Yang Di luar Sana Di luar Sana Banyak Yang Bikin Kita Biasanya Pakai Macam-macam Misalnya Kita Pakai Musik Musik Saya Cari Musik Tapi Kok Kalau Pakai Singing Ball Juga Lebih Better Kan Daripada Ngung Sing Ball Bisa Itu Malah Lebih Enak Lebih Halus Pakai Metatron Alat Yang Dipakai Kayak Earphone Gitu Terlalu 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 Nyakit Itu Kayak Badan Gitu Kayak Itu Kayak Apa Kayak Sonarnya Kapal Selem Oh Bokap Gue punya Waduh Boleh Kalau Mau Yang Kayak Gini Sebenarnya Suaranya Bisa Nggak Didenger Komai Bentuknya Kayak Yang Gue Bikin Jeper Tadi Di Setel Suaranya Nggak Ditengar Di Telinga Tapi Frekuensinya Digetarkan Nggak Dikeluarin Ini kan Karena Dikeluarin Di Setel Kayak Gini Tapi 528 Tapi 528 Mau Nggak Mau Didenger Kalau Binaural Itu Beda 528 Mau Nggak Mau Nggak Mau Kedengeran Bro Bedanya Apa Karena Kalau Semua Getaran Di bawah 20 Hert Sama Di atas 20 Ribu Bukan Bukan Ini Ini Bukannya Gua Ini Di luar Sana Juga Begini Di luar Sana Itu Tenor Bikinnya Udah Pake Jeper Jeper Itu Jadi Bukan Suaranya Bukan Dikeluarkan Bentuknya Bentuknya Dalam Bentuk Sound Dikeluar Bentuk Bentuk Ini Hert Distel Yang Lu Tau Lah Kayak Gitu Yang Di luar Sana Kalau Di luar Sana Itu Distel Itu Tapi Bentuknya Keluarannya Bukan Keluaran Di Keluaran Di Sound Tapi Di coil Oh Iya 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 Oke Oke Paham 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 Tetap Tetap Ada Tetap Ada Frekuensinya Tetap Ada Frekuensinya Tapi Nggak Dengar Dengar Dikuping Paham Tapi Tidak Ke Speaker Gitu Iya Betul Tidak Speaker Jadi Sama Kayak 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 Listrik Misalnya Listrik Tapi Frekuensinya 528 Hert Betul Tapi Nggak Keluar Di Speaker Nggak Mabok Kayak Nggak Keluar Di Speaker Tapi Nyetrum Di Tangan Gitu Ya Akhirnya Nyetrum Di Kulit Aya Ken Wala Kayak Semut Semut Gitu Ya Semut Semut Manja Lagunya Mas Rinto Semut Semut Melah Pasti Favoritnya Koko Semut Semut Manja Bentar Kita Add Ini Misalnya Ini Ada Sebuah Musik Misalnya Ya Itu Musik Standar Apa Lagu Apa Aja Kita Bisa Tambahin Misalnya Dengan Tone 528 Tapi Saya Kasih Nadanya Cuma 0,2 Oke Kita Lihat Kedengeran Enggak Tentnya Masih Nyala Oke Mau Lebih kecil Lagi Bisa Kita Buat Tentanya Kita Matin Oh Saya Pernah Dengar Lagu Yang Kayak Gini Kok Dan Belakang Ada Dengungan Suara Lain Jadi Saya Pikir Kenapa Agak Agak Pales Ya Pertama Oh Ternyata Ini Tujuannya Ini Dinamanya Dimixing Ini Bisa Dikutak Katik Banyak Sekali Dengan Cara Macem-macem Enggak Cari Yang Paling Enak Didenger Ya Misalnya Ini Pun Ini Pun Kelihatan Kan Kayak Gini Gak Bisa Diganti Kok Suara Dengung Itu Jadi Suara Lain Maksudnya Dengan Frekuensi Yang Sama Misalnya Suara Simbal Atau Suara Apa Suara 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 Itu Menjadi Musik Lagi Don Iya Enggak Suara Alat Tud Suara Alat Tud Yang Halus Yang Kayak Suling Ada Suara 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 Udaranya Tapi Frekuensinya Yang Disitu Sebentar Kamu Berhenti Dulu Kita Ngomong Frekuensi Dengan Suara Itu Beda Yang Disebut Alat Musik Yang Kamu Terus Itu Seperti Tadi Alat Tiup Atau Biola Yang Kita Mainkan Di Nada 432 Itu Tidak Tidak Murni Cuma Frekuensi 432 Yang Tercipta Bener Enggak Oh Maksud saya Bukan Itu Maksudnya Background Yang Si Tut Itu Kan Daripada Kayak Suara Telepon Rusak Jenis Suaranya Diganti Jenis Lain Karena Kan Kayak Kalau Kita Denger Di lagu Ada Di belakang Pake Alat lain Tapi Satu Nada Tetap Gitu Tidak Bisa Tetap Satu Nadanya Begini Apapun Itu Oh Iya Ngerti Merti Simba Simba Maksudnya Bukan Itu Maksudnya Dibandingkan Kalau ada lagu Sama ini Lebih Selamat Maksud Paham Gue Tapi Kalau Misalnya Di 28 Memang Nadanya Ini 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 Frekuensi Jadi Frekuensi Maksudnya Juga Gitu Bukan Itu Tapi Itu Bisa Gak Sikoh Maksudnya Dengan Koko Punya Program Ini Begitu Bisa Itu Harus Pake Sampling Kita Sampler Kita Pake Sampler Jadi Gini Kalau Itu Untuk DJ Itu Ngerti Saya Dulu Pernah Menghubungkan Dua Keyboard Terus Saya Pake Synthetizer Terus Masukin Komputer Bahkan Bunyi Yang Enggak Enggak Kita Tralalala Kita Masukin Sampler Samplernya Itu Akan Bisa Membuat Tralalala Itu Jadi Tangga Nada Iya Betul Nanti Kita Main Doremi Dari Tralalala Lala Ya Gitu Itu Namanya Sampler Itu Bisa Bisa Kayak Gitu That's Oke Berarti Maksudnya Tidak Merubah Fungsi Maksudnya Kan Kau Bisa Ya Bisa Tetapi Sebenarnya Suara Seperti Itu Yang Tadi Bro Roby Ingin Katakan Bahwa Nadanya Mu Itu Yang Sudah Berubah Menjadi Suara Alat Musik Itu Tidak Murni Itu Yang Ingin Bro Roby Katakan Bahwa Dengungannya Dengungannya Tetap Jadi Berbeda Jadi Bergeser Frekuensinya Karena Itu Hanya Frekuensi Rata-rata Karena Pada saat Itu Namanya Kalau kita Ngomongnya Analisa Spektrum Pada saat Sebuah Suara Itu Bisa Dipecah-pecah Menjadi Bisa Dipecah-pecah Kayak Equalizer Gitu Ngerti Aku Maksudnya Equalizer Jadi Ngelewatin Berapa Frekuensi Bawah Frekuensi Tengah Frekuensi Atas Gitu Itu Kayaknya Lens Tapi Kalau Ngomongin Frekuensi Ya Tetap Kayak Begini Aslinya Memang Kayak Gini Supaya Dia Murni Begini Tajam Jadi Paling Kita Bisa Matiin Seperti Ini Misalnya Kita Buat Misalnya Dari Tengah-tengah Kita Buat Dia Fit Int Jadi Dari Awal-awal Kan Gak Berasa Gitu Kan Lebih Mulus Kan Masuknya Gitu 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 mau dicampur lagi suara gemercik air segala macam ini kan multitrack jadi kayak bener-bener kita sudah punya studio kan kita mau berapa track juga terserah dulu gue main ginian tapi dasar gape gue punya alatnya terus pakenya gue bisa di-set in doang kita fade in doang no problem jadi kan enak besok kita bikin lah ya rekaman lagu-lagu rohani untuk spiritualnya Robby ya gue Robby sudah bikin banyak itu buat kalian iya tapi bikin yang ada musik enaknya masuk studio ini musik yang kayak gini di mall-mall juga banyak yang dimasukin banyak yang segini biar beli-beli lagi gitu ya Robby belanja lagi mungkin buat kayak lu mungkin noisey balet mungkin kedengaran mungkin ya kadang-kadang kedengaran sama gue memang tiba-tiba lu lagi makan denger kayak gini pokoknya pokoknya berasanya perasaan ada yang gak enak gitu loh iya kan berasanya begitu aja gue kan gak ngerti dulu kan kalau mau bayar kok enggak enak karena harus bayar enggak enggak enaknya jadi pengen belanja rasanya seperti jatuh silang oke ya gitu ya kira-kira ya jadi sip kita sebenarnya bisa eksperimen nanti kalau mau lebih detail kita buat di ini ya di Mystery School ya. Ini kita bisa dengan kayak gini kita bisa buat binaural. Kalau binaural tinggal left dan right-nya beda. Beda 10 dari 10 sampai 50. Beda 10 frekuensi, beda 10 hertz misalnya. Tapi kita bisa Halo? Ya, gimana? Maksudnya bedanya harus 10 hertz, harus 10 hertz gitu ya. Oh, gue kira gitu. 10 sampai 50 kalau nggak salah. 10-nya itu buat apa? Kita mau masuk ke delta atau gamma atau apa gitu kan. Tapi nggak bisa langsung biasanya. Kita harus mulai dari yang agak gede dulu. Misalnya 20 hertz, lalu turun. Dari 50 dulu kok, Mike. Dari 50 ya? Lama-lama jadi kecil. Oh, udah tidur. Jadi 5 hertz. Iya, jadi 10. Ya, biasanya sih di 10 kali ya. Nah, ini gini-gini. Ini sebenarnya kita sudah punya modal untuk bikin macam-macam. Tergantung kan? Tergantung kreativitas kita dan kebutuhan kita. Nah, ini sebenarnya kita bisa how to make our own healing healing music healing sound. Alat kayak gini bisa di-spacen nggak? Dibedain 50 hertz nggak? Bisa dong. Kanan-kiri? Iya. Bisa nggak? Bisa. Boleh dikasih. Jadi ini kan sebenarnya running-nya di berapa kita spacen di 50 gitu. Bisa ya? Bisa dong. Bisa dong. Sekarang kan aplikasi begini udah banyak ya kok ya? Zaman dulu tuh terbatas. Lo kreativitas aja track-nya left sama light gitu. Tapi beda-beda. Left sama right-nya beda. Isinya beda. Gini kan bisa. Betul, betul. Yang gue tanya, berarti kan mas gabung gimana kok? Berarti kepisah gitu. Ini kan bentuknya... Left sama right? Oh! Oh, iya, iya. Oke, paham gue. Berarti yang di atas pake left, yang di bawah pake right? Iya. Pada saat lo ekspor, pada saat lo ekspor MP3-nya, inget, stereo. Iya, betul. Jangan mono. Jangan mono. Kalau mono dia jadi gabung lagi dong. Dia ngerah mono. Ya, pada intinya tuh sebenarnya pada bukan saat buat. Pada saat lo ekspor, inget supaya stereo. Berarti di program ini ada running dua suara berarti ya? Iya, bisa. Bisa dua ya? Bisa ya? Kamu kurang canggih kamu. Macam-macam. Kamu cobaik. Ini kayak Clara nih. Eh, itu mah masih program zaman dulu. Sekarang mah banyak ya, Koyo. Program gitu banyak sekali. Banyak. Cuman ini Audacity termasuk yang the best-nya lah. Paling enak. Iya, makanya. Tapi mau seksnya. Nih, Clara. Kamu bisa nih buat misalnya terapi untuk DNA repair. Nah, itu kan nyambung tuh sama MLM-mu. Oh iya. Nanti abis itu sambil semedi di pojokannya kok ya. Dengar-dengar suara air. Jadi bukan hanya jual-jual-jual. Kalau jual-jual-jual suatu saat akan jenuh. Gimanapun pasar akan jenuh. Nah, tapi kalau ada ada something yang kayak gini kamu bisa tawarin apa segala macam itu kan nilai plus. Dan memang ada efeknya loh ini. Dan ini memang ada efeknya. Bukan kita bukan kita ngasih placebo kan gitu loh. Lo tambahin subliminal message lagi kan. Beli, beli. Beli, belanja. Iya ya, serasa di mall. Itu gue rasa tuh yang lo taruh di dalam tempat rapi lo, Debbie. Datang lagi. Saya is the best. Robi is the best. Besok minta di hipnotis. Dukun-dukun di sini nih bahaya semua nih ya. Mainannya. Ketauan semua. Kebongkar semua rahasianya. Dukun-dukun. Koko harusnya nanti di kelas akademi disetel. Bikin PR. Bikin PR. Mati lu pada lu. Mendadak rajin. Iya nih. PR-nya mana nih? Adul. Masalah. Putin, kapan janjian? Buat PR yuk. Oh iya. Ini sebentar masih teler abis. Abis teler buat apa? Abis party. Cetin abis party. Aduh. Pak Mike. Buat dagangan biar dia kembali lagi. Beli, Yulia. Enggak. Enggak, Cetin. Aku tetap lapar. Aku masih lapar. Aku mau lagi. Gua rasa di mall kayak gitu ya. Aku mau nambah. Banyak, banyak. Gua rasa di mall udah pasti kayak gitu. Nah, nanti kalau di mystery school. Ini kan untuk umum, publik. Nanti kalau kita mystery school, kita buat, kita rekam, kita, bro, kita rekam subliminal message tapi tanpa terdengar orangnya. Nah, iya itu. Nah, itu nanti itu di mystery school nanti ya. Belanja lah. Belanja lah. Abis ikut akademi. Ikut akademi HDTX. Begitu bukan aplikasi HDTX. Register berbayar. Register berbayar. Nanti aku dituduh bikin subliminal message loh. Ngaco aja. Tiba-tiba register berbayar. Belajarlah, Astro. Langsung kepengen ngetik embanking. Astrologi. Astrologi. Membuat Anda ganteng dan cantik. Rasa percaya diri meningkat. Membuat Anda terlihat seksi. Untuk makanan bagaimana? Langsung praktek. Tapi gue udah bikin hiasan pastel tutup di atas itu. Di atas itu. sigil. Udah di atas sigil. Di atasnya pakai sigil. Mantep pastelnya pakai sigil. Aduh, keren Cetin. Ini memang luar biasa ya. Memang anak-anak mystery school. Kalau sudah jebolan mystery school memang jago-jago semua. Tapi believe it or not hasil 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 hiasannya itunya spade-nya itu ya lebih rapi. Dan kalau aku perhatikan ya nggak tahu. Kayaknya bersinar ya. Mantap. Bahaya. Bahaya. Mantap. Habis itu Cetin taruhnya di atas ini ya. Apa namanya? Grid Metatron tapi bawahnya sigil ya Cetin. Jadi bawaannya belanja lagi Cetin ya. Si Clara kalau ngomong 2019 lalu Metatron dia bingung. Metatron itu apa? Iya bener. Gue dulu nggak tahu apa-apa loh beneran. Di kelas pokok itu di layar gede banget kan Metatron. Gue kayak gini apaan sih nih? Kepala gue pusing. Sekarang lancar dia ya. Mana produksi lagi dia ya. Mantap. Saya kan punya Mbak Dukun Gadis. Memang Mystery School berjaya. Keren. Luar biasa lah. Sage Define lah luar biasa menciptakan Dukun-Dukun baru ya Bi ya. Dukun modern. Gue masih belum Dukun lah. Gue biasa aja sih. Lo anjil Dukun lah. 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 Masih makelarnya aja. Itu tuh Mbak Dhani tuh diem-diem udah banyak praktek deh. Oh itu itu Mami Dukun kita. Mami Dukun. Mami Dukun kita. Eh ntar dulu. Ntar malam kita ngedukun lagi ya Mami ya. Iya kita nih harus selesai nih. Ya Allah. Harus selesai nih. Harus selesai nih. Harus selesai. Harus ditutup. Nanti kalau nggak kecapean kita. Gila. Mau lembur lagi nih ntar malam. Iya ya. Sudahnya ya Mbak Dhani ya. Ntar malam apaan sih emangnya? Ada di grup sebelah. Oh. Di grup sebelah. Oh gila nenteng-nenteng kemana-mana tuh. Si Budani Budani menjadi ahli ahli ini nanti ya. Nanti banyak pertanyaan. Ntar aku mau tanya ah. Eh Budani. Iya. Ada ada pre-nup ada pre-nup ada post-nup kan? Iya. Nah nanti aku tanya post-nup ya. Oke. Kong kali-kong dulu. Eh nanti aku kasih link ininya zoomnya. Eh iya. Siapa ini? Teo, Teo, Teo kok. Oh Teo masih ada. Kiranya nggak bobo. Kiranya nggak ada bahan. Sabar. Bahan ini kok. Gue kasih 440 semua ntar. Enggak. Jangan dong. Jadi Jumat Jumat ini ngelanjutin itu kan. Ngelanjutin sound ya. Gue Jumat depan ya. Iya Jumat depan lu pokoknya. Jumat ini Jumat ini sudah ya pokoknya Jumat ini sudah ada yang isi. Jumat depan lu pokoknya ya. Jumat ini apa nih? Ada deh. Ada deh. Tunggu aja. Pokoknya. Stay tune aja di Mystery School. Oke. Pokoknya selalu terbang misteri. Jadi jangan ditanya. Jadi ingat ya Jumat depan itu Teo ya. Jumat depan itu bukan depan ya. Nanti kalau Jumat depan dia bilang Jumat depan lagi. Iya nggak Jumat depan. Minggu ini gue siap. Tiga. Tiga Juli pokoknya ya. Tiga Juli 2020. Iya-iya siap. Tiga Juli 2020. Pukul 19.00. Banyak. 19.30. Waktu Indonesia. Siap. Siap kok siap. Cuma. Cuma gue bingung nih. Gue Jumat. Jumat depan udah mulai ikut kelas kalau ada kelas. Yaudah nanti gak pernah. Gue atur lah. Jumat ini. Jangan kok. Jangan. Ntar gue atur lah. Ya udah. Atur lah. Pokoknya. Pokoknya minggu ini. Apa? Kelas apa sih? Kelas ini. Kelas persiapan perkawinan. Kelas hati. Kelas hati membuka hati. Kalau mau married kan harus ada kelas kan? Kelas satu bulan dia belajar. Persiapan reflektor mau married. Dia perlu setahun. Pokoknya minggu ini nanti aku siar materinya ke koko ya. Ya sip. Oke tuh ya. Dengar ya teman-teman yang lain ya. Aksi lo ya. Siap. 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 Apa kita harus buat perjanjian? Apa kita harus buat perjanjian kontrak? Perjanjian. Mumpung ada budani nih. Perjanjiannya gini kok. Sa kelas. Perjanjiannya gini. Kalau misalnya gue share materi hari ini. Nggak ada hubungan sama Molda Vaid. Bener. 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 Arahnya pasti kesana. Untung ada David. Ada. Komaik Ma. Emang Jukun sakti. Dia bisa membaca pikiran. Cok. Yowes. Gue usahain minggu ini deh. Usahain lagi. Usahain. Udah wajib. Wajib. Oh iya. Ini kata-katanya. Orang gue. Orang gue on stage-nya minggu depan kok. Tapi gue usahain. Ini kata-katanya. Ini kata-katanya. Oke. Dia usahakan minggu ini on stage. Jangan dong. Gue kabur nih. Gue kabur. Gue mute. Ngambang. Ngambang. Oke ya teman-teman. Itu sekilas tentang pengenalan kita di. Dan mungkin. Ini ya. Kita bisa katakan hari ini kita belajar. Penggunaan praktis. Penggunaan praktis dari frekuensi-frekuensi ini. Kalau kita mau mendalami memang kita butuh kelas khusus. Atau memang gak bisa satu kali sesi aja. Kita harus beberapa kali. Tapi kira-kira seperti ini. Karena seperti tadi juga Clara katakan. Atau Bro Robi juga katakan. Bahwa sekarang ini kan software-software juga udah banyak. Udah bagus-bagus. Jaman-jaman 10 tahun lalu mungkin masih susah. Sekarang ini udah banyak yang mampu. Software-software ini banyak yang mendukung kreativitas kita. Dulu serba bayar kok. Saya beli tuh. Saya pernah beli juga. Belum ada app store. Itu buat SPL. Kalau ini yang Audacity ini memang open source kok. Open source dan memang bisa di download gratis. Dan saya lihat sih memang Audacity. Ada sih. Kalau Adobe kan ada Adobe Audition. Itu pasti bisa juga. Pasti bisa. Yang versi ini-nya Android-nya ada kok? Nggak jalan di HP? Ada nggak? Nanti aku cari ya. Kayaknya nggak bisa deh. Agak susah. Kalau ini juga mata lo bisa setep. Iya loh. Kayaknya kan ininya kan terbatas ya. Kalau aku bilang ya. Di diagramnya itu kan ada tulisan kecil-kecil. Enakan di komputer lah. Harus di komputer. Lu sebenarnya lo beli itu di sintetizer kecil. Keren deh. Lu langsung masukin nada-nadanya. Dan itu gampang. Terus dulu. Kalau gue sih lebih yang nggak kedenger kan? Iya nggak apa-apa. Tapi kan maksudnya kalau. Gue kan udah bikin yang satu nada doang. Iya. Maksudnya kalau ada karyat-karyat lain. Emang aliran. Kebutuhan Robi itu beda. Dari yang kamu ini. Kamu nggak. Semua serbayang silent kok. Diam-diam. Kamu belum kebayang. Kamu belum kebayang yang bener-bener yang dia inginkan seperti apa soalnya. Saya nggak nyampe lah. Dia nggak. Dia nggak butuh sintetizer kalau udah kayak gitu. Dia soalnya visualisasi aja udah jadi sintetizer kayaknya kok. Beda. Dia beda. Beda. Dia butuh. Sebenarnya lo kayak gini bro. Dia butuh yang kayak di mall-mall. Kembali lagi. Kembali lagi. Sebenarnya bro Robi. Bro. Kalau mau main yang advance-advance. Lo memang harus pakai komputer. Baru-baru ini. Baru bebas. Baru bebas berkarya. Percaya. Nah itu kok Mike. Yang gue bilang dari dulu kagak-kagak dibikin-bikin. FFM pack. Ya. Pakai ini video ya. Iya. Meningkat levelnya kita. Mana. Gila dia. Nah. Eh lo rayu dulu kok Mike. Yang manis dong ngomongnya. Jangan kayak gitu. Itu gak boleh disalahgunakan loh bro. Gila lo. Berarti kok Mike belum memperkaya lu bro. Kita buat kelas tertutup kali ya itu ya. Iya. Muka lo kurang lebih habis. Itu yang lalu udah kita ngomong. Oh my. Takut disalahgunakan. Itu powerful. Serius. Itu powerful. Itu kayak nonton film. Itu kayak nonton film. Tapi ditembak. Ditembak message. Gitu loh. Itu bukan subliminal lagi. Itu bener-bener. Ini masih umum lagi. Kok di ngomongin disini. Udah gak apa-apa. Biar tambah penasaran loh. Gila mancing padahal ya koin. Nanti aja di advance. Di advance. Nanti aja. Tools-nya spesial ya. Tapi memang harus ini sih. Gak ada yang langsung bisa jadi ya. Karena itu kan. Itu kan kebutuhan kita juga spesial banget kan. Maksudnya ya. Tapi bisa diakomodir sih. Dengan software-software yang sekarang sih. Tapi pakai beberapa. Beberapa langkah aja. Beberapa langkah. Pokoknya kalau soloprogram. Komike lah pokoknya lah. Gak sekali lagi. Iya. Komike is the beast. Loh salah ya. It's the best. Buat tuh Clara. Apa Koko? Buat kelas. Buat paketnya. Yang DNA repair. Nanti aku kan tinggal pakai. Kan ada kepala gue nyucutan. Sendiri punya. Kan buat downline-downline. Buat downline-downline. Belanja lah. Belanja lah. Habiskan doang. Enggak. Tatap mata saya. Ini bukan tatap mata saya. Tatap dompetmu. Keluarkan kartu. Oke teman-teman. Thank you. Atas. Partisipasinya. Thank you. Dan sudah menemani. Terusuhannya ya. Oke. Kita ketemu besok. Dengan kelas tarot ya. Tarot for Shadow. Hore di Maya. Oke. Shadow Tarot. Besok aku yang bawain dulu. Oh oke. Asik. Udah. Udah nih. Oke. Thank you teman-teman semua. Sampai jumpa besok. Dan kita akan ketemu besok dengan Shadow Tarot. Dan hari Jumat dengan Seven Habits for Highly Effective People. Bagian kedua atau ketiga ya. Pokoknya lanjutan dari yang dua sesi sebelumnya. Dan Sabtu dan Minggu kita akan ada acara tentang Astrologi dan Human Design. Oke. Atau mungkin kita juga nanti ada Pak Ce ya. Atau Astrologi, Human Design, Pak Ce atau Cewe. Kita stay tune aja teman-teman. Setiap hari pukul 15.00 pasti acaranya selalu menarik. Jangan lupa join di pesen kita ini. Yang di belakang saya. Dan selalu catat meeting ID kita yang 369-789-8899. Dan dengan password yang 111111. Oke. Sampai jumpa besok di sesi daily sharing berikutnya. Thank you teman-teman. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye Pak Anoyo. Bye Butin. Bye Clara Bro Robi. Bye. Thank you. Bima Bye. Thank you. Oke teman-teman. Theo thank you. Bye.